Halo semua, kembali lagi di channel pembelajaran ini Kali ini kita akan membahas kelemahan IRR Jadi kalau video-video sebelumnya kita sudah bahas secara teoritis Bagaimana cara melakukan evaluasi atas proyek Yang kurang lebih ada 4 Metode, NPV, IRR, Profitability Index Dan satu lagi Payback Period ya, Discounted Payback Period Nah, kita kemudian akan bahas secara spesifik di antara keempat itu IRR atau Internal Rate of Return Itu mempunyai kelemahan yang kelemahan ini kemudian Menjadikan kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan IRR sebagai tools Dalam melakukan evaluasi atas proyek Nah, kelemahan IRR itu Biasa disebut atau dibahas sebagai Multiple IRR Jadi IRR yang bisa muncul berulang kali gitu ya Multiple Nah, ini kita bisa lihat di contoh Ini misalkan ada satu proyek yang timeline-nya seperti ini Proyek Initial Outline-nya 235.000 dalam juta ya Saya sebutin angka nominalnya saja supaya lebih mudah dibahas Terus kemudian tahun pertama ada cash inflow ya 540.500 Ini misalnya tahun kedua Itu ada cash outflow lagi 310.200 Ini mungkin saja ya terjadi di proyek karena Ya dalam durasi proyek itu kan Tidak selalu cash inflow itu revenue itu lebih tinggi gitu ya Daripada cost-nya Bisa jadi ada cost yang lebih besar daripada revenue yang diterima Sehingga di tengah-tengah itu bisa saja muncul cash outflow Nah, ini contohnya gitu Nah, ini kalau kita hitung IRR-nya Kalau kita hitung IRR ya Dengan interpolasi atau dengan solve Kalau di kalkulator Itu kita akan menemukan Atau akan menghasilkan IRR sebesar 10% Begitu Nah, dari sini coba kita lihat Atau kita hitung sensitivitas IRR-nya Sensitivitas Sensitivitas ya IRR Dimana kita coba-coba gitu Ketika discount rate-nya 5% Itu berapa NPV Ketika 10% berapa NPV Dan seterusnya Coba kita lihat Harusnya Ketika IRR itu jadi absolute amount gitu ya Maka dia hanya akan muncul sekali Ketika tingkat Discount-nya adalah 10% Gitu ya Ini NPV sama dengan 0 Tapi ketika kita coba Hitung atau kita coba Buat tabel sensitivitas IRR Dimana ini hasil akhirnya gitu ya Kita bisa lihat nih Ketika discount rate 5% NPV Dari timeline ini ya Itu adalah 1523 minus Ketika 10% Nah, ini tadi kita sudah hitung Maka NPV-nya 0 Berarti ini IRR gitu ya Terus kemudian kita naikin 15% Maka NPV-nya 386 Ketika discount rate-nya 20% Jadi Kita hitung gitu ya Maka NPV-nya 0 Sama Ini jadi IRR juga nih Karena ketika rate 20% NPV 0 Sama halnya ketika Discount rate-nya 10% Kita naikin lagi 25% 25% NPV-nya 902 minus Jadi ini kalau kita buat Jadi ini kalau kita buat Grafik gitu ya Grafiknya jadi seperti ini Gitu Jadi ini NPV Ini IRR IRR itu Bentuknya parabolik seperti ini Jadi dia akan Mencapai 0 Di titik 10% Dan akan mencapai 0 juga Di titik 20% Nah Ini yang disebut dengan Multiple IRR Multiple IRR Nah, pertanyaan berikutnya adalah Kalau Multiple Terjadi multiple IRR Seperti ini Kemudian bagaimana Kita bisa mengevaluasi Proyek gitu ya Kan kalau Evaluasi proyek itu Kan harus muncul 1 IRR gitu Ini kita pakai 20 Apa pakai 10 Nah, ini kita jawab dengan Menghitung yang namanya MIRR Atau Modified IRR Nah, ini kita masih Pakai contoh yang Sebelumnya ya Jadi, ada Initial Outlay Project Rp235.000 Ada Cash Inflow Tahun pertama 540.500 Tahun kedua Minus 310.200 Terus kita hitung IRR IRR Muncul Dua kali Di tingkat Rate 10% Dan 20% Nah, kita hitung MIRR Atau Modified IRR Modified IRR ini Konsepnya Filosofinya adalah Kita harus Melakukan Rearrangement Gitu ya Apa namanya Pengaturan Project Cash Flow Selama timeline itu Jadi Jadi Hanya ada Satu Hanya ada satu Perubahan tanda gitu ya Selama Durasi Atau selama Timeline Proyek Kalau kita lihat Di atas Jadi Contohnya Ini kan ada Perubahan tanda ya Di Ini Sudah positif Terus Kemudian Yang kedua Laun kedua Negatif Jadi Harus Dengan MIRR Hanya ada Satu Perubahan Tanda Berarti Yang Negatif ini Kita harus Rearrangement Harus kita Atur Nah Bagaimana Cara melakukan Rearrangement nya Itu Kita bisa Tarik Yang Tahun kedua ini Ditarik Ke Tahun Nol Gitu ya Jadi Sekali lagi Karena Hanya boleh Ada satu Perubahan Tanda Gitu ya One change In the sign Of cash flow Maka Yang minus Ini Kita tarik Ke Year Zero Caranya Adalah Kita Present Value Dengan Discount Rate Tertentu Nah Ini Tadi Discount Rate Kita Pakai Disini 8% Maka Kemudian 310.000 Ini 310.200 Ini Kita Present Value Ke Year Zero Berarti N nya Adalah 2 Hasilnya Kalau Dihitung Ini Ya Present Present Value Dari 310.000 Minus 310.200 Sama Dengan 265.946.5 Terus Hasil Present Value Tahun Kedua Ini Kita Tambahkan Dengan Initial Outlay Ini Initial Outlay Ini PV Dari Year 2 Yang Minus Tadi Maka Kita Akan Mendapatkan Hasil Akumulasi Di Year Zero Atau Tahun 0 500 947 Maka Kita Akan Punya Timeline Yang Baru Di Tahun 0 Itu 500 947 Ini Dari Sini Terus Cashflow Tahun Pertama 540 500 Yang Ini Tadi Kan Ini Masih Exis Masih Ada Nah Baru Setelah Kita Punya Timeline Begini Timeline Yang Hanya Ada Satu Perubahan Tanda Kita Bisa Hitung IRR IR Nya 7,9% Atau Rumus Atau Formula Lainnya Kita Pakai Langsung Ini Formula Ini Jadi MIRR Saya Tulis Ulang Di Samping Sini Sama Dengan Akar Dari N Future Value Dari Cash Inflow Dibagi Minus Present Value Dari Cash Outflow Minus Satu Jadi Kita Hitung Dengan Contoh Yang Sebelum N N Itu Tadi 2 Akar Future Value Dari Cash Inflow Future Value Dari Cash Inflow Sama Dengan 540.500 Kali 1 Plus 8% Discon Rate Pangkat 1 Jadi ya Dibagi Minus Present Value Dari Cash Outflow Sama Dengan Minus Initial Outlay Nya Tadi ya Ini Minus 235.000 Tambah Minus Yang Ini 265.000 947 Sama Dengan Akar 583.740 Dibagi 500 947 Minus Akar 2 Minus 1 Sama Dengan 7,9% Ini Demikian Pembahasan tentang Multiple IRR Kelemahan IRR Dimana dia bisa muncul Lebih dari Satu kali Dan Kemudian Bagaimana Cara Mengatasinya Yaitu Dengan Menghitung Modified IRR Demikian Kalau ada Pertanyaan Silahkan Post di Kolom Komentar Di Bawah Terima Kasih Terima